Perhara di Gurung Gobi jilid 1. Merajut benang berwarna-warni pilih yang putih hitam pun jadi asal senang diri sendiri. Jujur dan budi apalah arti. Gampang ditelan tak gampang hancur ada peristiwa di Gurung Gobi. Kalau nasib lagi tak mujur mudah amat bersakit hati. Dia ambil dari kitab pusaka Bu Beng Siansu. Seorang bocah sedang berliam keng, membaca ayat-ayat suci, di tengah-tengah ruangan yang sempit itu. Suaranya nyaring dan lantang, tak henti-hentinya mengulang atau memperbaiki kata-kata yang salah. Dan ketika seorang hwasyo mengangguk-angguk di belakangnya seraya mengetuk-ngetukan buku jarinya, perlahan namun kuat mengiringi kata-kata bocah itu maka siang yang panas di tengah padang pasir seolah tak dirasakan sama sekali oleh keduanya. Bagus, ulangi lagi, penghou. Perhatikan dan camkan bunyi kata-kata suci itu. Ingat baik-baik dan suarakan lagi dengan lebih keras. Kau masih kurang lantang, kurang bersemangat. Si bocah mengangguk. Tak menghiraukan keringatnya yang bercucuran membasai baju, nyaring dan lantang kembali ia mengulang kata-kata yang dimaksud. Seng hwasyo berseru dan berseru lagi bahwa suaranya masih kurang nyaring. Bocah itu dinyatakan kurang bersemangat, padahal suaranya sudah sampai pada ketinggian puncak. Dan ketika anak itu rupanya jengkel berkali-kali disalahkan maka berteriaklah dia dengan muka merah padam, urat-urat di seluruh wajahnya menonjol keluar. Orang yang belajar hanya sedikit, menjadi tua seperti lembu. Hanya daging-dagingnya yang tumbuh bertambah besar, tetapi kebijaksanaannya tak ada. Cukup anak itu roboh. Kali ini kau benar. Benar bersemangat, penghou, dan pinceng, aku, gembira. Dan ketika anak itu terguling dan mengeluh pendek, kehabisan suara maka hwasyo itu tersenyum bangkit berdiri, menyambar si bocah yang kelelahan. Kau sudah memuaskan berliam keng penuh semangat, namun sayang ajaran Seng Buddha telah kau lupakan. Berdirilah, dan ikuti pinceng. Oh anak itu mengeluh. Apalagi yang kurang pada diri teocu, murid, suhu? Apalagi kesalahan yang telah kulakukan? Kau tak beruelas asih, kau kejam. Omi Tohut Seng Hwasyo merangkapkan kedua lengannya. Kau lagi-lagi menambah kesalahan, penghou. Memaki pinceng. Tapi tak apa, ikuti pinceng dan kita ke dapur. Kau perlu beristirahat sejenak dan setelah itu mengoreksi kesalahanmu. Mari, kau boleh minum dan ketika si bocah disambar dan diangkat tubuhnya, ditenteng seperti kelinci maka anak itu hampir menangis dengan menggigit bibirnya kuat-kuat. Laki-laki yang gagah tak boleh mengeluarkan air mata, apalagi hanya untuk hal seremeh ini. Kau lapar dan haus tapi tak perlu menangis. Aku menangis bukan karena lapar anak itu berteriak. Aku menangis karena berulang. Ulang kau menyuruhku mengucapkan kata-kata yang sama, suhu. Aku bosan dan jenuh. Omi Tohut, membaca kitab suci tak boleh bosan atau jenuh, penghou. Kalau kau bosan atau jenuh itu karena kau tak menghayati isinya. Kau masih dikuasai hawa amarahmu. Baiklah, sebelum makan boleh kau dinginkan kepala, biur dan si anak yang dilempar ke tong air, terkejut dan berseru tertahan tiba-tiba basah kuyuk dan geragapan, tak menyangka tapi hwasyu itu sudah membalikan tubuh membaca lagi bunyi ayat-ayat suci. Itulah ayat dari kitab Dhamma pada bab 11 ayat 7, si bocah tertegun. Dan ketika hwasyu itu menyuarakan suaranya dengan kuat dan lantang, dinding ruangan bergetar maka beberapa pot bunga tiba-tiba jatuh dan hancur ke lantai. Nah, hwasyu itu membalikan badannya lagi, menghadapi si bocah. Inilah yang kemaksud dengan suara lantang dan keras, penghou. Kau harus mampu menyuarakan suaramu sampai orang-orang di sekelilingmu tergetar dan terkena personanya. Kau sedang kuajar KHI Kang, tenaga sakti suara. Oh haha, bocah itu menggigil, jatuh berlutut. Aku memang tolol, suhu. Aku tidak melihat kebaikanmu, baiklah. Sekarang juga ku ulang lagi dengan kuat-kuat dan lantang. Namun ketika bocah itu berdiri dan akan mengulang ayat-ayat sucinya, penuh semangat dan tidak marah lagi mendadak tubuhnya amruk ke depan dan terguling. Kau tak kuat, hwasyu itu menyambar, wajahnya berseri. Kau haus dan lapar, penghou. Makan dan minum dulu dan setelah itu membaca lagi ayat-ayat suci. Aku, aku dapat menahannya nanti. Aku ingin menjatuhkan pot-pot bunga sepertimu, suhu, biarkan aku coba dan ku ulang lagi. Namun ketika bocah itu terguling dan roboh lagi, lutut gemetar sementara perut lapar. Maka hwasyu itu mencengkeram bajunya dan melempar anak itu ke sebuah bangku batu. Kau tak dapat bekerja dengan kondisi semacam ini. Duduk di situ dan ku ambilkan makanan. Bres anak itu tepat berada di atas batu, terperangah dan melotot. Namun si hwasyu sudah melangkah lebar ke dalam dapur, berkelebat dan sudah membawa kembali dua mangkok bubur berlauk sederhana, kacang kapri dan sebuah telur rebus. Dan ketika makanan itu diberikannya kepada si bocah, yang menerima dan melihat isinya maka anak ini mengeluh. Suhu, kenapa hanya sayur dan telur melulu? Mana daging dan ikannya? Aku bosan, suhu. Aku jenuh. Hektometer, di sini pantang makanan berjiwa. Apa yang kau dapat adalah untuk kesehatan dirimu juga, lahir batin. Makanlah, penghou. Jangan banyak cakap. Tapi, kau ingin ku ambil lagi? Tidak dapat menerima keadaan? Tidak, tidak anak itu bergegas memegang mangkoknya, rat-rat. Aku akan menikmati ini, suhu. Baiklah, terima kasih dan ketika bubur itu dilahapnya dengan amat bernafsu, telur dan isinya disikat habis maka huasyo itu duduk membelakanginya lagi menunggu, berliam keng. Orang yang belajar hanya sedikit, menjadi tua seperti lembu. Hanya daging-dagingnya yang tumbuh bertambah besar, tetapi kebijaksanaannya tak ada dan ketika huasyo itu mengulang-ulang kitab sucinya, bersemangat dan penuh tenaga maka setiap kali itu pula benda-benda di dinding berjatuhan. Mula-mula dua ekor cecak yang sedang berkejaran satu sama lain, lalu gambar-gambar pemandangan yang menghias tempat itu. Dan ketika di dapur juga terdengar suara berkerincing, sendok dan garpu atau alat masak terloncat dari tempatnya maka anak itu tertegun-tegun dan kagum bukan main. Suhu, oh ha, cecak itu tak dapat bergerak lagi. Dan sendok atau mangkoku juga mau terlepas. Ah, berhenti, suhu. Bangku yang kududuki ini juga berderak-derak mau pecah. Hektometer huasyo itu berhenti, membalikan tubuhnya. Sekarang bersihkan mangkok buburmu, penghau, dan kembali ke ruang tadi. Kau sudah cukup kenyang. Cukup, cukup, aku kenyang. Dan ketika anak itu melihat dua ekor cecak sudah kembali bergerak, pengaruh getaran suara gurunya lenyap. Maka anak itu bergegas melompat ke dapur membersihkan mangkok buburnya. Suhunya itu sendiri sudah melangkah tenang kembali ke ruangan tadi, ruangan membaca liam keng. Dan ketika anak itu melihat sendok garpu berceceran di lantai, terloncat atau terlempar oleh pengaruh getaran suara suhunya tadi. Maka anak ini kagum dan cepat meraup semuanya itu, sudah membersihkan mangkoknya sendiri dan berlari keluar mengejar gurunya. Hari itu memang dia disuruh membaca ayat-ayat suci tapi yang membosankan adalah pengulang-ulangan kata-kata itu. Dia sudah membaca nyaring dan kuat namun gurunya masih berkata juga bahwa masih kurang nyaring dan kuat, padahal pita suaranya sudah terasa kering dan mau pecah. Namun ketika anak ini berlari dan menyusul gurunya, tubuh sudah kembali segar dan berseri-seri mendadak seorang anak laki-laki lain berkelebat dan muncul memotong jalan. S.S.T. mau kemana, penghou? Apakah lukong losuhu ada di sini? Eh anak itu tertegun. Mau apa keluyuran di sini, cikoan? Ada apa bertanya guruku? S.S.T. aku ingin membagi rejeki denganmu. Mau atau tidak dan ketika penghou terbelalak karena tak mengerti perjalanannya tertunda maka anak itu menggapalnya datang mendekat, memperlihatkan bungkusan. Aku pikir kasuka ini. Tapi aku bingung menaruhnya di mana. Lihat, seseorang memberiku kue-kue lezat, penghou, dan juga daging goreng. Penghou tertegun. Cikoan, anak itu, telah membuka bungkusan dan memperlihatkan isinya. Dan begitu semua diperlihatkan maka menyambarlah bau sedap dari semangkok besar babi goreng saus. Ang siobak, daging masak ang sioya, dan ini. Jing cengko, kue bolu susun seribu. Haha, betul. Kupikir kau tak menolak jika ku bagi-bagi makanan ini, penghou. Bagaimana pendapatmu dan apakah kau suka atau tidak? Astaga penghou membelalakan match lebar-lebar. Siapa yang memberimu semuanya ini, Cikoan? Dan berani betul kau menerimanya. Tempat ini pantang makanan berjiwa, kita bisa dihukum. SST, jangan keras-keras. Kita sesama murid, penghou, harus tolong menolong. Aku sudah muak dan jemuh menikmati bubur dan sayuran melulu. Aku ingin yang lain dan kebetulan mendapat ini. Kau suka atau tidak? Penghou keluar liurnya. Memang takut atau tidak apa yang diperlihatkan ini sungguh menarik. Berbulan-bulan dia hanya menikmati bubur dan sayur melulu, tadi sudah meminta makanan berjiwa tapi gurunya menolak. Mereka tinggal di perguruan gobi dan para hosyo atau kacung-kacungnya memang diwajibkan ciak jai, pantang daging. Maka begitu masakan selezat ini tiba-tiba muncul. Dan perutnya mendadak berkeruyuk, bubur yang baru dimakan tadi rupanya sudah habis dan penghou pun lapar. Maka ciak an terkekeh menebah perut temannya ini. Hei hei, kau lapar, penghou. Kau suka. Ayo, mau atau tidak? Aku mau, tapi, anak itu gugup, bingung. Aku ditunggu guruku, ciak an. Suhuku menunggu di ruang liam keng. Aku harus ke sana. Hektometer, membaca doa lagi? Sudah diajari silat. Belum, anak itu merah mukanya. Tapi suhu sedang melatih aku ilmu khai keng. Huh, keledai-keledai gundul di sini semuanya bohong, penghou. Tak mungkin gurumu itu mewariskan ilmunya kecuali menjadikan dirimu sebagai pelayannya saja. Ciko an penghou terkejut, membentak temannya itu. Berani kau menghina para lo suhu di sini? Kau bilang seperti itu. Maaf, anak ini menyeringai. Aku kesal dan benci kepada kehidupanku sehari-hari di sini, penghou. Aku pun hanya disuruh bakal kitab dan menghapal serta menghapal. Tenggorokanku sampai kering kalau sudah disuruh begitu. Mereka tak berperi kemanusiaan, terlalu keras. Tapi kau makan minum di sini, diberi hidup di sini. Tak seharusnya kau memaki mereka. Hektometer, kau pun kadang-kadang juga memaki gurumu, penghou, kalau sudah tak dapat menahan kesal dan marah. Apakah aku salah? Sudahlah, bagaimana dengan makanan ini dan apakah kau mau atau tidak? Aku, aku mau. Tapi takut. Tak periu takut, Ciko an tertawa, menjumput dan mencuil sepotong angsiobak, jam nyem-nyem begitu nikmat. Kalau takut tak berakal makan enak, penghou, kita harus melatih keberanian kalau menginginkan sesuatu. Mau atau tidak anak itu memberikan secuil, liur temannya membuatnya tertawa. Cobalah, dan setelah itu boleh bilang takut atau tidak. Seperti di sihir, penghou tiba-tiba menerima. Melihat Ciko an begitu nikmat dan mengunyah makanannya meramelek, wajah berseri-seri sementara masakan itu benar-benar membuat perut berkeruyuk maka tanpa terasa lagi anak ini menerima makanan itu. Sepotong angsiobak sudah masuk ke mulut dan mendecaklah penghou oleh rasa kagum. Masakan itu benar-benar enak, luar biasa. Tapi ketika dia meramelek dan menikmati itu, Ciko an tertawa maka terdengarlah panggilan gurunya yang nyaring. Penghou, kau sudah selesai? Anak ini terkejut, ah, guruku memanggil, Ciko an. Pergi dan jangan ke sini. Dan makanan ini Ciko an mengerutkan kening, tiba-tiba menekan temannya. Kau sudah mencicipi, penghou. Berarti kita berdua sudah sama-sama melanggar peraturan. Aku tak mau kau pergi dan membiarkan aku celaka sendirian. Maksudmu penghou terkejut. Biar makanan ini di kamarmu dan nanti malam aku datang. Tidak penghou terlonjak. Kau gila, Ciko an. Aku bisa dimarahi guruku. Kalau begitu kita habiskan dulu bersama, biar aku juga tak menyimpannya sehingga diketahui guruku. Tapi aku dipanggil, Ciko an. Suhuku akan tahu tentang ini. Hektometer, kalau begitu kau jangan hanya enaknya saja, Ciko an tiba-tiba marah, mengejek. Kau dan aku sudah sama-sama menikmati masakan ini, penghou. Dan aku juga bingung ke mana makanan ini harusku simpan. Kau tinggal menghabiskannya dulu bersamaku atau cepat bawa ini ke kamarmu, nanti malam kita makan lagi. Penghou terbelalak. Tiba-tiba dia menjadi marah karena, mendadak dirinya disudutkan. Ciko an datang dan memujuk dan sekarang tiba-tiba mendesaknya untuk menyimpan angsyobak itu. Kalau saja makanan itu bukan masakan barang berjiwa tentu dia tak keberatan. Tapi ini, ah, ini pantangan bagi mereka yang tinggal di Gobi. Gurunya dan semua orang akan marah besar kepadanya. Dan ketika tiba-tiba ia menyesal kenapa tadi terbujuk temannya ini, Ciko an licik dan jahat maka terdengar panggilan gurunya lagi. Penghou, kau belum selesai? Anak ini menyambar angsyobak, lari ke dapur. Baiklah, kau boleh pergi, Ciko an. Nanti malam kita bertemu di sini. Aku tak dapat menyembunyikan ke kamarku karena terlambat dan begitu menyembunyikan itu di bawah kerajang, Ciko an tertawa dan... Melompat pergi maka Penghou keluar dan berlari kencang ke ruang liam keng. Baik, baik, aku datang, suhu. Tunggu namun karena tergesa-gesa dan ketakutan, Penghou berlari tak melihat palang pintu maka anak itu terpelanting dan jatuh dengan suara berdebuk. Aduh anak, u menjerit. Tolong, suhu. Aku sudah datang. Lukong Hawesyo, kakek gundul di dalam ruangan itu tertegun. Penghou merintih dan tersungkur di sudut, daun pintu ambruk dan menimpanya. Tapi ketika dia bangkit dan menolong anak itu, menggeleng-geleng kepala maka Hawesyo ini mencium sesuatu yang aneh dari mulut anak itu, karena bau mulut Penghou mengeluarkan angsyobak. Kau, makan apa Hawesyo ini tertegun. Mulut mulain, Penghou. Pinceng mencium sesuatu. Penghou terkejut. Kepalanya benjut tertimpa daun pintu, sial. Ini gara-gara Cik An yang mencelakai dan menyusahkannya. Tapi ketika gurunya bertanya lagi dan anak ini ketakutan tiba-tiba dia merasa harus mengaku. Tapi takut bahwa gurunya akan marah besar, mungkin dia dirangket atau dihukum berat maka yang keluar adalah pengakuan lain. Gurunya ini tak mungkin dibohongi. Ampun, aku, aku minum arak, suhu. Aku mencuri seteguk. Arak. Anak kecil minum arak. Kau bohong, bau yang pinceng cium bukan arak. Penghou menggigil. Tiba-tiba otaknya diputar keras apa yang harus dia katakan. Celaka, bau masakan daging rupanya tercium. Hwasyo dan semua orang di situ yang memang hanya makan sayuran saja akan tahu atau mencium bau seseorang yang makan masakan berjiwa. Tapi karena gurunya ini rupanya juga masih mendengus-dengus untuk mendeteksi bau apakah itu, Penghou ketakutan dan menggigil hebat maka sekonyong-konyong anak itu dapat memperoleh jawaban. Ampun kan Teo Chu. Aku, aku mencampur arak dengan susu telur dan madu, suhu. Aku amat kepingin dan tak dapat menahan diri. Hektometer, begitukah Seng Hwasyo percaya, arak dan susu telur akan memang mengeluarkan bau yang lain. Kau lancang, Penghou. Tapi karena kau jujur maka Pinceng akan menjatuhkan hukuman ringan kepadamu. Baka ayat 13 bab 1. Kau ingat? Teo Chu, Teo Chu ingat nah, tentang apakah itu? Tentang hujan dan rumah bocor. Bodoh, itu hanya perumpamaan saja, Penghou. Hujan itu adalah nafsu dan rumah bocor itu adalah iman seseorang yang tidak kuat. Kau seperti rumah bocor itu yang tak mampu menahan diri. Hayo, baka seratus kali dan Pinceng dengar. Anak ini mengangguk. Dengan ketakutan dan bucat serta menggigil dia berlutut di depan gurunya itu. Lalu mengerahkan ingatan membaca isi kitab segera dia berseru nyaring. Bagaikan hujan yang menembus atap rumah yang bocor demikianlah nafsu dapat menembus hati orang yang lemah. Bagus, dan ayat keempat belas. Bagaikan hujan yang tak dapat menembus atap rumah yang kuat, demikianlah nafsu tak dapat menembus hati orang yang kuat. Bagus, teruskan, Penghou. Masing-masing seratus kali dan biar Pinceng hitung tik. Tik dan ketika Tasbeh mulai berketrik menghitung ayat-ayat itu Penghou diminta membaca masing-masing seratus kali maka sepotong ang siobak yang tadi masuk ke perut ternyata ditebus mahal dengan pengeluaran tenaga yang amat banyak. Anak ini mengeluh karena tiba-tiba perutnya lapar kembali, entah oleh suara yang berulang-ulang harus dikeluarkan ataukah oleh bayangan ang siobak yang lezat itu. Jahanam. Dan ketika Penghou memaki-maki cikan karena gara-gara anak itulah dia menerima hukuman, untung hanya membaca dan mengulang-ulang kitab suci maka di dapur terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Seekor kucing, yang berhidung tajam, mengeong-ngeong di situ. Binatang ini mengelilingi sebuah keranjang dan berkali-kali tak mau digembah. Seorang kacung lain kebetulan masuk dan jengkel oleh suara kucing ini, menyambar sapu dan mengebah kucing itu namun si kucing kembali lagi, begitu berulang-ulang. Dan ketika kacung itu membentak-bentak dan seorang hwasyo penjaga dapur datang, mendengar ribut-ribut maka bertanyalah dia apa yang terjadi. Kucing ini sedang dirahi. Mengeong-geong melulu. Hush, jaga mulutmu, asiu. Jangan sembelarangan bicara. Di tempat ini tak boleh ada orang berkata kotor. Maaf, lo suheng, kakak. Aku mengebah kucing ini berkali-kali namun selalu ia datang juga. Biar ku timpuk dia agar mampus. Jangan seng hwasyo kurus menyambar lengan si kacung. Membunuh juga tak boleh, asiu. Atau kau kulaporkan pada atasan dan menarik sapu merampas cepat tiba-tiba hwasyo penjaga dapur ini mengebah si kucing. Binatang itu diusirnya dengan satu bentakan keras dan si kucing melompat, kaget. Tapi karena waktu itu ia sedang berputar-putar di sekeliling keranjang dan keranjang itu lebih tinggi daripada tubuhnya maka begitu dia menabrak seketika keranjang itu terguling dan tumpahlah isinya. Astaga, ang siobak. Omi tohut, ada barang haram. Dua-duanya terkejut. Si kucing lari namun begitu sepotong ang siobak mencelat keluar tiba-tiba dia membalik dan menyambar makanan ini. Dan begitu lintang pukang menggigit potongan daging itu maka si kucing tak menghiraukan hwasyo penjaga dan kacung yang sama-sama terbelalak lebar. Mereka terkejut sekaligus terheran-heran ada barang najas di situ. Ini hinaan bagi para hwasyo. Dapur mereka kemasukan kotoran. Dan karena benda itu jelas ditaruh orang, tak mungkin ada begitu saja karena tertutup keranjang maka ributlah keduanya ketika sama-sama sadar. Hal ini mengundang murid-murid yang lain dan dapur yang semula sepi itu mendadak ramai. Ang siobak dijumput dengan sumpit dan dikembalikan lagi ke asalnya bungkusan yang tumpah ruah itu. Dan ketika beberapa bayangan berkelebatan mencari tahu, tokoh-tokoh hwasyo muncul bergantian maka kejadian di dapur umum ini mengejutkan semua orang. Siapa yang menaruh? Siapa yang menemukan pertama? Kami dua penjaga dan kacung itu sama-sama menampilkan diri. Kami berdua yang melihatnya, bengkong losuhu. Tapi kami tak tahu siapa yang menaruh. Hektometer, penghinaan terhadap gobi. Siapa yang kurang ajar dan lancang begini? Kami tak tahu. Benda haram itu tanu tahu sudah ada di dalam keranjang, ditutupi. Gobi, yang sudah panas dipanggang matahari mendadak semakin panas oleh peristiwa ini. Dapur umum kemasukan barang najis dan tentu saja yang pantang makanan berjiwa itu menjadi merah mukanya. Mereka segera mengusut. Dan ketika ribut-ribut itu juga didengar Hwasyo yang sedang mengajar penghau, yakni lukung Hwasyo yang berketrik-ketrik dengan biji tasbehnya maka Hwasyo itu pun meninggalkan muridnya untuk tergopoh-gopoh menuju ke sana. Kau teruskan membaca ayat-ayat suci. Masih kurang 47 kali. Penghau mengangguk. Dia sendiri juga mendengar ribut-ribut itu namun tak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya dia juga ingin keluar namun gurunya menyuruh agar dia terus membaca ayat-ayat itu. Tak menduga bahwa angsyobaknya konangan dan membuat geger. Dan ketika ribut-ribut semakin keras dan lukung Hwasyo melihat sutenya di sana maka langsung dia tertegun berhadapan dengan barang haram ini. Bengkung Hwasyo merah padam. Siapa yang terakhir masuk dapur? Apakah ada yang tahu? Omi Tohut, seorang Hwasyo muda merangkapkan kedua tangan. Kalau tidak salah si Hwasyo, aku yang muda, tadi melihat lukung Suheng ini yang masuk, Ji Suheng, kakak kedua. Mungkin lukung Suheng yang tahu siapa yang terakhir masuk dapur. Hektometer, benarkah? Suheng Bengkung Hwasyo menghadapi Suhengnya itu, metu berkilat tajam. Apakah Suheng tahu siapa yang terakhir memasuki dapur? Omi Tohut, Pin Cheng tadi masuk bersama Penghung? Dan kamilah yang terakhir meninggalkan dapur. Kalau begitu kau tentu tahu, muridmu perlu dipanggil. Sabar, ku rasa tak perlu menuduh dulu, Sute. Memang benar Pin Cheng dan Penghung ke sini tapi tak ada barang berhala itu. Dari mana Suheng tahu? Pin Cheng tak mencium benda ini ketika memasuki dapur. Dapur ini masih teap suci dan bersih. Tapi kotoran itu nyatanya ada di situ. Ah, betapapun muridmu perlu dipanggil Suheng. Aku sudah berkali-kali pernah mendengar bahwa Penghung ingin kuah daging. Omi Tohut, hal itu tak Pin Cheng sangkal. Anak-anak seusia dia memang belum pandai mengekang dir. Baiklah Pin Cheng akan memanggilnya, Sute. Tapi jangan menakut-nakuti dia dulu dengan segala ancaman atau kata-kata. Semua ini dapat dicari secara baik-baik dan ketika kakek itu memanggil muridnya, suaranya datar namun penuh pengaruh. Getaran KHI kangnya terasa merontokkan jantung maka Penghung berlari cepat menutup kitab sucinya. Teocu ada di sini. Teocu datang. Namun Penghung tertegun. Begitu dia tiba di dapur maka matanya sudah bertemu dengan puluhan pasang mat lain dari Hwasyo-Hwasyo Gobi. Jumlahnya tak kurang dari 70 orang di tempat itu penuh sesak. Anak ini terkejut. Namun ketika dia dipanggil gurunya dan para Hwasyo memberi jalan, menyebak. Maka langsung saja lukong Hwasyo menunjuk pada barang haram itu. Di dapur ada ini. Siapakah yang menaruh dan apakah kau tahu orangnya? Penghung tiba-tiba pucat. Belum dia menjawab tiba-tiba anak ini sudah roboh terlebih dahulu, lututnya gemetar. Dan ketika anak itu menangis dan semua mati berkerut marah, Penghung tiba-tiba menjadi pusat perhatian maka lukong Hwasyo yang berdetak dan terkejut melihat sikap muridnya tiba-tiba berseru nyaring. Penghung jawab pertanyaan Pincheng. Apakah kau tahu siapa yang menaruh ini dan kenapa kau tiba-tiba menangis? Ang, ampun anak itu tak dapat berdusa lagi, kejujurannya dituntut. Teocu, Teocu. Tahu siapa yang menaruh itu? Suhu. Tapi, tapi itu bukan salah Teocu. Hektometer Sangguru membelalakan mata. Apa maksudmu, Penghung? Bukankah sewaktu Pincheng di sini tak ada makanan ini? B, benar. Tapi, tapi. Kau mau berdusa Bengkong Hwasyo. Hwasyo tinggi besar tiba-tiba berkelebat dan mencengkeram anak ini. Katakan secara jujur dan terus terang, Penghung. Atau batang lehermu kupatahkan. Omi Tohut, Lu Kong Hwasyo terkejut dan berkelebat pula, mencengkeram tangan Sutehnya. Jangan diancam atau ditakut-takuti, Suteh. Biarkan anak itu bicara dan Pincheng sanggup menanyainya namun ketika Seng Suteh mengibas dan tak mau dipegang, Bengk. Kong Hwasyo marah karena Penghung menunjukkan gejala-gejala mencurigakan maka Hwasyo itu menolak Suhengnya. Ini urusan murid-murid Gobi, menyangkut kehormatan kita. Harap Suheng mundur dan tak perlu khawatir aku mencelakai muridmu. Duk dua lengan baju bertemu, sama-sama kuat dan bertenaga karena Bengkong Hwasyo memergunakan sinkangnya. Ujung lengan baju itu tiba-tiba berubah kaku dan keras mendorong Lu Kong Hwasyo ini, yang pasti terpental. Namun karena Lu Kong Hwasyo tak mau pergi dan tentu saja harus melindungi muridnya, Penghung ketakutan maka yang lain-lain terjengkang saking kuatnya adu tenaga itu. Suteh Lu Kong Hwasyo membenta dan terbelalak. Kau mau mencari keributan? Di depan anak-anak murid begini? Hektometer, aku tak mencari keributan kalau bukan untuk urusan sebesar ini, Suheng. Penghung sudah mau mengaku tapi matanya jelalatan kepadamu. Kau pasti akan melindunginya. Omi Tohut, kau terlalu bercuriga. Pincheng tak mungkin melindungi murid sendiri kalau dia benar-benar salah. Lepaskan, Pincheng minta secara baik-baik. Dua Hwasyo itu bentrok dengan sinar mati mereka. Yang satu marah dan tersinggung, sementara Bengkong Hwasyo beringas dan berkilat-kilat. Sudah lama Hwasyo tinggi besar ini tak menyenangi Suhengnya gara-gara Penghung. Anak itu terkenal rajin dan banyak. Disenangi orang. Sementara muridnya sendiri, Cik An, terkenal nakal dan kurang disukai. Di situ. Tapi karena masing-masing dikenal sama-sama memiliki keberanian besar, baik Cik An maupun Penghung adalah anak-anak yang bersemangat tinggi. Maka Hwasyo itu melepaskan cengkeramannya, menendang pantat Penghung. Kau harus jujur, atau menerima hukuman di ruang api. Penghung mengeluh. Dia menangis dan pucat memandang gurunya sementara gurunya merah dan marah menendang sutenya. Beng Kong Hwasyo dinilai terlalu karena menendang Penghung di depan gurunya, padahal ada banyak anak-anak murid di situ yang menonton. Tapi karena Beng Kong Hwasyo juga termasuk Susyok atau Paman Guru dari Bocah. Ini dan sikap itu dapat juga diterima maka Lu Kong Hwasyo menahan marah bertanya kepada muridnya. Katakan siapa yang menaruh itu dan kenapa kau tidak segera memberi tahu kepada Binceng. Cepat, Susyok dan saudara-saudaramu yang lain menunggu. Ampun, maaf, anak ini menggigil. Makanan itu teucu sendiri yang menaruhnya, Suhu. Tapi, tapi, deh sebuah tendangan tiba-tiba membuat Penghung mencelat kembali, menghentikan kata-katanya sendiri. Beng Kong Hwasyo bergerak dan lagi-lagi mendahului Suhengnya. Dan ketika anak laki-laki itu menjerit dan terbanting di sana, kelengar, maka Lu Kong Hwasyo membentak berkelebat menyambar muridnya ini, merah pada memandang Seng Sute. Sute, kau terlalu. Penghung belum selesai bicara dan tak seharusnya kau bersikap kasar. Hektometer, dia jelas sudah mengaku, Suheng. Apalagi yang mau ditunggu? Kalau aku tak menghajarnya tak mungkin kau menghukum. Tutup mulutmu. Pinceng tak akan bersikap seperti itu kalau benar-benar murid Pinceng bersalah. Kau lancang. Apa? Kau tak menghargai diriku, Sute. Kau menghina Pinceng di depan begini banyak murid-murid lain. Pinceng dapat menghukum murid Pinceng sendiri dan ketika dua orang Hwasyo itu sama-sama melotot, Bengkong Hwasyo mendengus dan berkata bahwa dia pun berhak menghukum penghungu karena anak itu juga termasuk murid keponakannya, semua. Terkejut dan tegang maka tahu-tahu muncul seorang Hwasyo rentah seperti iblis. Omi Tohut, kalian lagi-lagi bertengkar, Bengkong. Hanya untuk seorang anak kecil kalian tak malu-malu beradu mulut di depan murid-murid yang lain. Ah, Buddha sungguh malu. Susiok, Paman Guru Bengkong Hwasyo dan semuanya tiba-tiba terkejut. Mereka tak tahu kapan datangnya Hwasyo itu tapi tiba-tiba serentak memberi hormat. Bengkong dan Lukong juga membungkuk dalam-dalam dan ketegangan tiba-tiba buyar. Pengaruh Hwasyo rentah itu ternyata luar biasa. Dan ketika Penghou di sana juga terkejut dan tersentak kaget, murid-murid yang kecil sudah menjatuhkan diri berlutut. Maka anak itu pun tak berani menggerakkan tubuh melipat punggungnya. Apa yang terjadi? Kenapa harus ribut-ribut sesama saudara sendiri? Kami dicemari anak ini Bengkong menunjuk dan geram memandang Penghou, lapor, mendahului suhengnya. Dapur umum dibuat najis, susyok. Hari ini kita semua dibuat dosa. Omi Tohut, tentang apakah Penghou memasukkan makanan berjiwa ke dalam dapur umum? Teochu curiga bahwa jangan-jangan makanan yang siang tadi kita makan sudah bercampur dengan barang najis itu. Omi Tohut, makanan apa yang kalian maksud? Angsyobak, babi haram. Omi Tohut Seng Hwasyo rentah tersentak juga, berubah mukanya. Namun tenang kembali mengangguk-angguk segera dia menarik napas dalam-dalam dan menggapai anak itu. Penghou, coba mendekatlah kepada Bin Cheng. Penghou terkejut. Merintih dan kesakitan di sana tiba-tiba serangkum tenaga menarik tubuhnya. Dia mau bangkit berdiri namun tiba-tiba sudah melayang ke Hwasyo rentah ini, berteriak. Namun ketika dia jatuh dengan enak dalam keadaan tetap berlutut, mengagumkan sekali maka Hwasyo tua itu menyuruh dia mengangkat wajahnya. Hektometer, kau kiranya yang bernama Penghou? Bin Cheng mendengar kau sebagai anak baik-baik, rajin. Apakah benar kau yang membuat onar, Penghou? Kenapa? Coba angkat wajahmu, dan pandanglah Bin Cheng. Penghou gemetar. Ditendang dan disakiti paman gurunya tadi membuat anak ini gentar namun juga marah. Dia belum habis bicara tahu-tahu sudah dihajar susoknya tadi, guru dari Cikuan. Dan teringat Cikuan tiba-tiba kemarahannya berkobar. Maka begitu dia disuruh memandang kakek gurunya ini dan sikap lemah lembut dari Hwasyo rentah itu membangkitkan keberanian Penghou. Maka anak ini mengangkat mukanya gagah dan si Hwasyo tertegun melihat pancaran keberanian dan kejujuran di mati anak itu. Omi Tohut, kau tidak jelek dan buruk. Watak jujurmu ku tangkap. Coba, katakan kepada Bin Cheng, Penghou. Kenapa kau lakukan itu dan bagaimana semuanya ini sampai terjadi? Teocu diminta tolong Cikuan. Dia itulah yang memujuk Teocu untuk menyembunyikan angsyobak itu di sini. Omi Tohut, Cikuan, murid paman gurumu Bengkong Hwasyo. Benar, dia itulah yang memiliki angsyobak, susok kong, kakek paman guru. Dan gara-gara dia Teocu mendapat hajaran. Omi Tohut, kalau begitu Bengkong benar-benar gegabah dan ketika Bengkong Hwasyo terkejut dan pucat mukanya, Cikuan yang ternyata menjadi gara-gara maka Penghou sudah menjelaskan semua kepada susok kongnya itu. Bahwa angsyobak itu milik Cikuan dan dia hanya disuruh menyembunyikan saja. Semua tiba-tiba menjadi ribut dan sorot penyesalan ditujukan kepada Bengkong Hwasyo. Hwasyo ini dinilai gegabah dan harus minta maaf kepada Penghou. Tapi ketika Hwasyo itu mengeram dan marah memandang Penghou maka dia berkata jangan-jangan Penghou mencari kambing hitam. Sebagai guru tak mau begitu saja muridnya dijelek-jelekan. Anak ini mungkin bohong. Dia mencari kambing hitam. Omi Tohut, jangan menuduh Bengkong. Panggil muridmu dan temukan di sini. Biar kita tanya Cikuan. Baik, Bengkong Hwasyo berkelebat lenyap, marah dan penasaran. Kalau tidak berbukti maka Penghou harus dihukum berat susok. Dia pelancar fitnah. Hektometer Hwasyo rentak itu hanya mengangguk-angguk saja. Dia tak menjawab atau memberi komentar karena dia yakin Penghou tak mungkin bohong. Anak itu tidak mencari kambing hitam karena sorot matanya dan kata-katanya jujur. Dia dapat membedakan mana yang jujur dan tidak. Dan ketika semua orang menunggu dan para Hwasyo tiba-tiba simpati kepada Penghou, mereka merasa kasihan dan juga menyesal karena Penghou telah mendapat hajaran paman gurunya. Maka tak lama kemudian Bengkong Hwasyo telah kembali bersama muridnya. Ini dia Cikuan dilempar dan dijatuhkan di dekat Penghou. Silahkan tanyai, Susyok. Cikuan tak mengaku melakukan itu. Benar Cikuan tiba-tiba berseru, Teocu tak menyembunyikan makanan itu di dapur, Susyok Kong. Kalau Penghou berkata begitu maka itu fitnah. Apa Penghou meloncat bangun, melotot? Kau tak mengaku itu barang milikmu, Cikuan? Kau bilang aku memfitnah. Hektometer, anak itu mengejek, tertawa, sikapnya tenang dan amat berani, Penghou sampai menjadi kagum. Aku tidak merasa menyembunyikan itu di dapur Penghou. Aku sama sekali bersih dalam masalah ini. Berani sumpah. Tapi itu milikmu. Kita tidak bicara tentang milik, kita bicara tentang siapa yang menaruh makanan itu di dapur. Li Cikau, lidahmu tak bertulang dan ketika Penghou marah karena Cikuan tak mau mengaku, semua mati menjadi bingung oleh sikap dan kata-kata Cikuan ini maka Penghou langsung menerjang dan menghantam anak itu. Tak peduli kepada sesepuh gobi pai yang ada di situ anak ini melampiaskan kegusarannya kepada lawan. Cikuan berkelit. Tapi dikejar, akhirnya apa boleh harus menangkis dan keduanya sama-sama terpelanting. Dan ketika Penghou memekik namun si Hwasyo rentah mengebutkan ujung lengan bajunya, anak itu tertahan dan tak dapat menyerang lagi maka Penghou terhoyung sementara Cikuan tahu-tahu sudah disambar dan dihadapkan Hwasyo ini, wakil atau sute dari ketua gobi pai yang amat lihai. Penghou, hentikan seranganmu. Mundur dan biar ku tanya Cikuan. Cikuan terkejut. Digulung dan disambar lengan jubah itu tahu-tahu dia sudah tak dapat berkutik. Coba merontah namun gagal. Dan ketika susiokongnya itu melemaskan gubatan dan dia jatuh kembali, dengan empuk maka Hwasyo itu bersikap keren kepadanya dan menyuruh dia memandang mata tua itu. Coba tengah dahkan muka dan pandang mata pingceng. Ceritakan siapa pemilik makanan itu. Cikuan menggigil. Tidak seperti Penghou yang berani dan penuh kejujuran menatap Mato Hwasyo tua itu adalah anak ini dengan lik dan pandai memandang ujung hidung si Hwasyo. Dengan begitu tatapan tajam si Hwasyo yang mengerikan baginya dapat dihindari, dia tak perlu terlalu takut. Karena betapapun Mato Hwasyo itu memang membuatnya gentar dan merinding. Dan ketika keberaniannya timbul dan ujung hidung itu menjadi sasaran pandangannya, anak ini memang licik dan cerdik. Maka Cikuan menjawab bahwa dia sama sekali tidak menaruh makanan itu di dapur, pura-pura tak tahu akan pertanyaan siapa pemilik masakan haram itu. Tocu berani sumpah bahwa Ang Shobak itu bukan Tocu yang menaruhnya. Itu sepenuhnya perbuatan Penghou. Maafkan Tocu, Susyok Kong. Biarpun dibunuh Tocu tetap akan menjawab begini. Hektometer, aku tidak bertanya tentang siapa yang menaruh masakan itu di dapur. Seng Hwasyo renta mengernyitkan kening, merasa atau menangkap kelicikan anak ini, tak tahu bahwa ujung hidungnya pula yang dipandang. Pinceng bertanya siapa pemilik masakan itu, Cikuan. Benarkah kau atau bukan? Tocu. Jangan menjawab tentang dapur. Jawab siapa yang memiliki masakan itu. Cikuan tiba-tiba mengkeret. Bentakan atau suara penuh wibawa ini akhirnya membuatnya ketakutan juga. Betapapun dia mengelak dan mencoba melingkar-lingkar pengaruh. Kewibawaan Hwasyo tua ini tak dapat dihindarkannya lagi. Tiba-tiba dia sudah beradu pandang dan rontoklah nyali anak itu. Dan ketika dua biji mati seolah menembusnya tajam, masuk dan mengiris kalbunya maka anak ini tiba-tiba menangis dan menjatuhkan diri berlutut. Ampun, Teocu, Teocu mengaku salah, Susyok Kong. Tapi Penghou juga salah. Teocu menerima bujukannya. Apa maksudmu Hwasyo tua tertegun, anak ini lagi-lagi mau berputar. Pemilik Angsyobak itu memang betul Teocu, tapi itu karena atas permintaan Penghou. Bohong Penghou tentu saja marah dan gusar, tiba-tiba membentak. Aku tak pernah meminta barang itu, Ciko An. Kau sendiri yang memberi dan justru membujuk aku untuk menerimanya. Tapi dulu kau pernah memesan. Aku tak pernah pesan. Jangan bohong, Penghou. Mungkin kau lupa atau pura-pura. Tanda petik. Aku tidak pura-pura, aku tidak lupa, Wut. Dan Penghou yang marah bukan main dibalik-balik seperti itu tiba-tiba menerjang dan menyerang anak ini kembali. Penghou dibuat gelusar karena sikap dan kata-kata lawannya itu penuh kesungguhan, padahal sedikitpun ia tak pernah pesan. Tapi ketika anak itu menerjang dan Ciko An terkejut, mau bergerak dan menangkis serangan, tiba-tiba Penghou roboh oleh kebutan si Hwasyo Gobi. Omi Tohut, jangan bersikap kasar, Penghou. Robohlah. Penghou roboh. Akhirnya anak ini merintih dan mengeluh dan Bengkong Hwasyo menggeram melihat perbuatan si bocah. Dua kali muridnya diserang tapi dua kali itu juga muridnya dilindungi. Kau tidak, ingin dia sendiri yang maju dan anak itu ditamparnya pecah. Ciko An sudah mulai mengaku, berarti muridnya juga salah namun ketika muka Hwasyo ini merah padam karena tadi Ciko An tak mengaku kepadanya, anak itu hanya berkata bahwa sumpah mati bukan dia yang menaruh angsyobak di dapur. Maka Hwasyo rentah yang ternyata ditakuti semua murid itu sudah membalik dan mengadili Ciko An lagi. Sekarang ceritakan secara lurus bagaimana asal mulanya. Kau sudah mengaku bahwa masakan najis itu kau pemiliknya. Nah, jujur. Dan bersikaplah sopan, Ciko An. Atau Pin Cheng akan menjatuhkan hukuman berat kepadamu. Tidak adil anak ini berani membantah. Hukuman harus dijatuhkan kepada kami berdua, Susho Kong, bukan hanya aku saja. Seng Hwasyo rentah terkejut. Dia memang salah homong dan kini didebat. Ciko An benar-benar berani. Namun karena dia melihat bahwa itu benar, siapa yang salah harus dihukum maka Hwasyo ini batuk-batuk menyambung kata-katanya. Maksud Pin Cheng adalah siapa yang salah harus dihukum. Nah, bagaimana asal mulanya dan kenapa barang pantangan itu disembunyikan di dapur? Urusan itu di tangan Penghou? Teocu hanya memilikinya karena pesanannya semata. Tidak Penghou melengking. Teocu sama sekali tidak memesannya, Susho Kong. Barang itu dibawa sendiri oleh Ciko An dan Teocu disuruh menyembunyikan. Tidak benar, anak ini mendebat. Memang aku yang membawa, Penghou, tapi atas pesananmu. Dan karena kau dipanggil gurumu tak dapat segera menikmatinya makakah sembunyikan di dapur dan sekarang ketahuan. Tapi, tapi. Sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur, Ciko An tiba-tiba menyergah, berani, tak peduli pada Penghou yang mendelik dan melotot sebesar jengkol. Siapa yang berkali-kali ingin menikmati makanan berjiwa, Penghou? Berapa kali kau menyatakan kekesalanmu bahwa selama ini kau bosan dan muak diberi makan sayur-sayuran melulu. Kau berani memaki gurumu pula, menyebutnya sebagai keledai gundul pemakan rumput. Ciko An Bentakan atau dua seruan itu hampir berbareng dilepas Penghou dan Bengkong Huwasyu. Ciko An tiba-tiba tak pandang suasana memaki lukong Huwasyu. Seng guru terkejut karena muridnya dianggap terlampau berani sementara Penghou berteriak karena kata-kata itu tak benar. Dia tak pernah memaki-maki gurunya sebagai si keledai gundul. Bahkan, Ciko An itulah yang memaki-maki gurunya dan para Huwasyu di situ sebagai keledai gundul. Dan ketika Penghou marah dan pucat berganti-ganti dijungkir balik lawan, Ciko An benar-benar keji maka anak itu roboh pingsan namun lukong Huwasyu bergerak dan menotot menyadarkan muridnya ini. Semua Huwasyu go digeger. Omi Tohut, Pin Cheng tak tahu siapa salah siapa benar. Harap Suwasyu maafkan anak-anak ini dan biar sekarang Penghou yang bicara. Seng Huwasyu rentak terbelalak. Pertengkaran anak-anak kecil itu tiba-tiba saja sudah membawa-bawa guru. Lukong Huwasyu tampak menahan marah sementara Bengkong Huwasyu juga memandang penuh kebencian kepada Penghou. Anak laki-laki itu telah menyeret muridnya berbuat dosa. Bengkong menganggap Penghou itulah biang penyakitnya. Dia terlalu melindungi murid sendiri dan percaya kepada Cikohan. Tapi ketika usul lukong Huwasyu diterima dan Penghou disuruh bicara, gantian, maka anak itu berkerot-kerot memandang Cikohan namun. Sebelum Penghou bicara lagi-lagi dengan berani Cikohan menghadap Suwasyu kongnya. Maaf, Teucu ingin bicara terakhir. Mohon Suwasyu kong memberi izin. Apa yang mau kau bicarakan Seng Huwasyu renta mengerutkan kening, tergetar dan kaget akan keberanian Cikohan tapi juga sekaligus meragukan kejujuran Penghou. Murid lukong Huwasyu itu mulai mendapat antipati. Dan ketika Cikohan menjatuhkan diri berlutut dan berkata bahwa dia ingin menanyai Penghou, Satu hal, diluluskan, maka anak itu dengan tenang dan berseri-seri bangkit berdiri menghadapi Penghou. Nah, katanya. Sekarang Suwasyu kong meluluskan aku, Penghou. Coba jawab. Siapakah yang menyuruhmu menyembunyikan angsyobak itu di dapur? Kau Penghou langsung saja menyambar, meletup seperti meriam di sulut apinya. Kau yang menyuruhku, Cikohan. Kau bocah iblis berlidah ular. Benarkah anak ini tertawa, tak peduli. Coba ingat baik-baik apakah aku menyuruhmu begitu, Penghou? Coba jawab dengan jujur sebelum kita berdua dijatuhi hukuman. Aku tak pernah menyebut-nyebut dapur untuk menyembunyikan makanan itu, melainkan kamarmu. Penghou tertegun. Tiba-tiba dia sadar bahwa Cikohan memang tak menyuruhnya untuk menyembunyikan di dapur. Anak itu menyuruhnya menyembunyikan di kamar dan dia sendirilah yang menaruhnya di dapur. Dan, ketika Penghou tertegun tak dapat menjawab, Cikohan memang benar. Maka Cikohan tertawa menoleh pada Hwasyo renta itu, juga gurunya dan lain-lain. Lihat, anak ini berkata. Penghou ketawan belangnya, Susyok Kong. Tadi dia menuduhku begitu tapi sekarang tak dapat menjawab. Kalau untuk ini saja dia sudah berdosa maka yang lain-lain pun akan pula dikerjakannya. Tak ku sangkal bahwa aku pemilik Ang Syobak itu, dan Penghou yang menyimpannya di dapur. Tapi karena Ang Syobak itu pesanan Penghou maka percaya atau tidak aku dibujuk anak ini untuk berbuat dosa. Jahanam Penghou lagi-lagi tak kuat. Aku tak pernah memesan makanan itu, Cikohan. Kau yang datang membawanya dan memujuk aku. Kau iblis berlidah ular, kau manusia licik dan kejah namun ketika Penghou meronta. Dan tak dilepas gurunya, lukong Hwasyo terbelalak dan merah pucat berganti-ganti mendadak Hwasyo itu mengayunkan tangannya dan, Plak robohlah Penghou oleh tamparan gurunya, mengeluh dan pingsan. Omi Tohut, Penghou memang salah. Dan rupanya muridku tak dapat dipercaya lagi. Ah, silahkan hukum anak ini, Susyok. Aku menyerahkannya kepadamu. Semua tertegun. Lukong Hwasyo berlutut dan menjatuhkan diri di depan Sengpaman. Guru mukanya menahan marah yang besar tapi juga kekecewaan yang hebat. Penghou sudah salah berbicara tentang pancingan Cikoan tadi, bahwa Cikoan tidak menyuruh anak itu menyimpan barang haram di dapur. Dan karena Penghou tak dapat menjawab dan keraguan pun timbul bahwa jangan-jangan untuk yang lain-lain anak itu juga salah bicara. Cikoan sungguh cerdik dan licik maka Jibeng Hwasyo, kakek rentak itu mengucap puja-puji dan menggeleng-gelengkan kepala berulang-ulang. Hektometer, tidak dinyana, tidak disangka. Pinceng tak dapat berbuat lain, Lukong. Muridmu memang harus dihukum. Dia mencemari dan menodai dapur umum, padahal itu juga untuk menyiapkan makanan bagi ketua kita. Omi Tohut, anak itu masukkan ke ruang api, Lukong. Jungkir tubuhnya dan biarkan selama tiga hari. Akan ku laksanakan, Lukong Hwasyo menjawab, datar, tiba-tiba berkelebat dan sudah membawa muridnya lenyap. Dan ketika Cikoan berseri-seri di depan susokongnya, mengira diri sendiri bebas dan tidak menerima hukuman mendadak Jibeng Hwasyo bergerak. Dan berkata kepada gurunya, Bangkong Hwasyo. Dan kau, bawa muridmu ke ruang api pula, Bangkong. Suruh dia bersilah di atas bara selama tiga hari pula. Omi Tohut Bangkong Hwasyo terkejut. Muridku tak bersalah susyok. Cikoan hanya dibujuk dan dijebak penghau. Hektometer, kau tahu bunyi ayat ke-13 dari Bapak pertama Kitab Suci kita. Hwasyo ini tertegun. Baka dan ingat itu, Bangkong. Dan muridmu juga bersalah karena tak menghayati ayat itu. Bawa di akar ruang api dan suruh bersilah di sana selama tiga hari. Baik, Hwasyo ini agak tergagap. Akanku laksanakan, susyok. Teocu pergi dan ketika Bangkong Hwasyo juga berkelebat dan menyambar muridnya, yang lain-lain berisik namun dibubarkan maka Jibeng Hwasyo berkemak kemik melancarkan ilmunya dari jauh, sebelum pergi. Bangkong, Lukong, kalian berdua jaga baik-baik murid kalian itu. Jangan biarkan mereka saling berkelahi di ruang api. Ruang itu untuk menghapus dosa memupuk kesucian, bukan untuk dikotori. Lukong dan Bangkong ternyata mendengar. Mereka berdua sudah ada di belakang petak-petak bangunan Gobi. Partai persilatan ini memang amat luas dan dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Ada ruang pemujaan tapi ada pula ruang hukuman. Ruang api adalah satu di antara ruang-ruang hukuman, terletak di belakang dan agak jauh dari pintu gerbang. Dan ketika di sana Lukong sudah mengikat dan menggantung tubuh muridnya di atas sekumpulan bara, anak itu masih pingsan namun akhirnya sadar membuka mata maka Bangkong Hwasyo juga berkelebat dan muncul membawa muridnya. Hektometer, kau terlalu tinggi menggantung muridmu, Suheng. Penghou tak seberapa panas dihukum seperti itu. Tutup mulutmu kakek ini tak dapat menahan marah juga. Ulus pekerjaanmu tak usah mengurus pekerjaanku, Suheng. Ruang ini bukan ruang membunuh melainkan hanya ruang hukuman dan ketika Penghou tertegun melihat Cik'an juga ada di situ, gurunya sudah mendam perat dan bersilah di pintu tengah. Maka Bangkong Hwasyo mendudukan muridnya baik-baik di atas sekumpulan bara. Api, mengganjal dengan beberapa bangku batu hingga anak itu tak terlalu kepanasan. Bara api itu sekitar 2 meter di bawah pantatnya, lain dengan Penghou yang di jantur gurunya hanya semetar saja di atas tumpukan bara api, dengan kepala di bawah menghadap wat yang marong kemerahan itu. Hai Cik'an berseru menggoda, tertawa. Selamat bertemu lagi, Penghou. Kita sama-sama dihukum tapi hukuman kita sesuai dosa masing-masing. Tutup mulutmu Penghou tak terasa menirukan makian gurunya kepada susioknya tadi. Kau ular berlidah iblis, Cik'an. Menyusahkan aku dan curang serta tak tahu malu. Kau keji, tak punya perikemanusiaan. Haha, siapa yang tak punya perikemanusiaan? Kau wiri aku mendapat hukuman lebih ringan? Susiokong yang menyuruhku begini, boleh damprat dia kalau tidak puas. Tutup mulutmu yang berbau busuk lu Kong Hwesyo tiba-tiba tak dapat mengendalikan dirinya, mementak mendahului Penghou. Tempat ini tak boleh gaduh, Cik'an. Diam dan jangan banyak bicara. Hektometer Bengkong Hwesyo tak terima, berkelebat dan berdiri lalu duduk di sebelah kiri Suhengnya, sama-sama menjaga di pintu. Anak-anak biarkan dengan anak-anak, Suheng. Kau orang tua tak perlu ikut campur. Kalau mau memaki boleh lakukan kepadaku. Oni Tohut Seng Suheng terbelalak. Kau tak boleh membiarkan aku membentak muridmu. Bukankah dia juga murid keponakanku? Secara umum memang begitu, Suheng. Tapi di tempat ini sudah lain. Kita masing-masing sebaiknya tutup mulut dan tak usah mencampuri makian anak-anak. Tapi kau menghajar dan menendang muridku tadi di luar. Dan Pincheng yang hanya membentak menyuruh muridmu diam kau larang. Oni Tohut, kau sudah berat sebelah, Sute. Dan kau tidak menghargai Pincheng. Terserah jawabanmu, tapi yang jelas aku sendiri tak akan tinggal diam kalau muridku diganggu dan mendengu serta tertawa mengejek melirik Suhengnya. Hawesyo tinggi besar itu tak takut dan bahkan berkesan menantang. Maka hawa panas di ruangan itu yang cepat membuat orang naik pitam tiba-tiba membuat lukong Hawesyo menggeram dan menampar Sute-nya ini. Maksudnya hanya melepas geram dengan kebutan ujung baju. Saja. Tak taunya Sute-nya itu menangkis dan balas menyerang dengan pukulan Sinkang. Dan ketika lukong Hawesyo terkejut dan tentu saja berteriak kaget, Sute-nya dinilai ganas. Maka apa boleh buat dia menggerakkan lengan baju yang lain dan menangkis mengerahkan Sinkang-nya pula? Plak dua orang itu tiba-tiba sudah duduk saling berhadapan, saling gempur. Kerahkan tenagamu, Suheng. Dan mari main-main di sini. Lukong Hawesyo terkejut. Dia tak mengira bahwa Sute-nya itu tiba-tiba menambah tenaga dan mendorong, akibatnya ia pun menambah tenaganya dan saling dorong. Dan ketika dua lengan mereka sudah saling tempel dan masing-masing kepala mengeluarkan uap, Bengkong Hawesyo tak mau kalah maka Suheng dan Sute tiba-tiba saling bertanding di ruang A. Plak dua orang itu tiba-tiba sudah duduk saling berhadapan, saling gempur. Kerahkan tenagamu, Suheng. Dan mari main-main di sini. Pi, omi tohut. Kau lancang dan tak menghormat saudara tua, Sute. Pi Cheng tak dapat lagi bersabar terhadapmu. Silahkan. Aku juga sebal kepadamu, Suheng. Kau selalu memuji-muji murid sendiri dan tidak menghargai muridku. Tapi kau menghinapin Cheng di depan anak-anak. Dan kau membuat malu aku dengan pengakuan Penghou. Kau tak dapat mendidik dan mengajar muridmu. Ces-ces dan ketika dua lengan yang saling tempel itu mengeluarkan bunyi seperti api bertemu air, Penghou dan Cik'an terbelalak melihat guru masing-masing bertempur dan tak mau kalah. Maka Bengkong Hwasyo sudah berkutat. Melawan Suhengnya dengan kemarahan bergolak. Sebenarnya, sudah lama kedua Hwasyo ini terlibat perang dingin. Masalahnya sepele, hanya karena murid-murid mereka itu. Karena kalau Penghou banyak disuka dan didekati para Hwasyo Cegodi adalah Cik'an kurang disenangi dan dijauhi Hwasyo-Hwasyo di situ. Anak ini terkenal nakal dan sering mengganggu para Hwasyo di situ. Kadang-kadang melempari kepala para kacung atau membuat kotor lantai yang baru saja dibersihkan. Tak jarang anak ini mengejek Hwasyo-Hwasyo muda dengan sikap atau kata-katanya. Dan karena dia murid Bengkong Hwasyo, yang merupakan murid nomor dua dari Jileng Hwasyo Ketua Gobi. Maka banyak anak-anak murid segan membalas perbuatan anak itu. Bengkong Hwasyo dikenal keras dan suka memelah murid sendiri. Kebetulan Cik'an adalah murid kesayangannya. Anak laki-laki itu memang cerdas dan karena itu disayang Hwasyo tinggi besar ini. Tapi ketika seminggu kemudian lukong Hwasyo, suhengnya, juga mendapat murid baru dan murid itu bukan lain adalah Penghou, yang rajin dan jujur mengikuti gurunya maka tiba-tiba tampak perbedaan besar di antara dua anak laki-laki ini. Penghou suka membantu para Hwasyo dan tak segan-segan menyapu lantai atau membersihkan mangkok piring. Bahkan, beberapa kenakalan Cik'an sering dihapus anak ini dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Misal, Cik'an suatu hari mengganggu seorang Hwasyo muda yang sedang membersihkan lantai, melempari dengan kulit pisang atau rumput-rumput kering. Maka Penghou inilah yang membuang semua itu dan menegur Cik'an agar tidak nakal. Dan karena banyak perbuatan anak itu yang menjadikan para Hwasyo sayang kepadanya, Penghou memang lain dengan Cik'an maka sering dua anak ini bertengkar sendiri. Kau jangan melarang aku. Kau anak baru di sini. Hektometer, kau dan aku sama-sama baru, Cik'an. Kau pun baru seminggu di sini. Kau tak boleh mengganggu para Hwasyo. Apa perdulimu? Aku menang dulu, Penghou. Kau harus hormat kepada yang lebih dulu di sini. Aku murid Beng Kong Hwasyo yang lihai. Tapi aku pun murid kegurukulu Kong Hwasyo yang hebat. Kau termasuk sutaku. Mana bisa? Kau datang belakangan, Penghou. Aku lebih dulu. Tapi gurumu adalah adik seperguruan guruku. Aku menang tua. Keparat, kau tiba-tiba menjadi sombong dan ketika Cik'an akhirnya menyerang dan memukul Penghou, dua anak itu berkelahi maka Hwasyo penyapu lantai cepat-cepat melerai dua anak laki-laki yang berbaku hantam ini. Cik'an sedikit tunggul karena sudah diberi dasar-dasar ilmu silat, Penghou hanya diajari ayat-ayat kitab suci saja tapi anak itu memiliki keberanian besar. Jadilah mereka imbang dengan yang satu memiliki kelebihan dari yang lain. Dan ketika pertengkaran itu dilerai namun hari-hari berikut Cik'an mengancam Penghou, diam-diam dua anak ini terlibat permusuhan sendiri maka lukong Hwasyo akhirnya. Menemui sutenya melaporkan kejadian itu, karena betapapun akhirnya gangguan Cik'an masuk ke telinganya juga. Aku hendak memberi tahu tentang kenakalan muridmu, begitu Hwasyo ini mula-mula bicara, sabar. Cik'an mengganggu murid-murid yang lain, suteh. Melempari kulit pisang atau membuat gaduh di saat orang bersembahyang. Terakhir, mengajak Penghou berkelahi dan tak mau sudah. Agaknya kau harus mengajarinya ayat-ayat suci dahulu bukannya ilmu silat. Hektometer, kau mengajari aku, suheng. Urusan anak-anak hendak ikut campur. Maaf, lukong Hwasyo terkejut, menarik napas dalam-dalam. Aku tak bermaksud mencampuri, suteh. Hanya muridmu itu kenakalannya berlebihan. Tidakkah kau dengar laporan para Hwasyo-Hwasyo muda yang diganggunya? Masakah selama ini kau tidak tahu? Anak kecil nakal adalah wajar. Orang besar nakal barulah kurang ajar. Aku tahu perbuatan-perbuatan muridku, suheng. Tapi tak ku nilai berlebihan karena dia memang kanak-kanak. Tapi kalau mulai mengancam dengan pisau seng suheng mengerutkan kening, melihat sutenya itu terlalu melindungi murid, memanjakannya. Apakah hal begini juga akan kau biarkan, suteh? Cik An kemarin mengancam penghou dengan pisau, dan pin ceng tak ingin kenakalan yang kau anggap wajar ini sampai membahayakan keselamatan jiwa. Pisau seng suteh tertegun. Kalau begitu biarku panggil muridku dan ketika Cik An dipanggil dan dibentak gurunya, karena betapapun bengkong hwasyo juga harus menjaga diri maka Cik An terkejut tapi tenang-tenang menghadapi gurunya itu, juga supeknya atau ua guru. Kau mengancam penghou dengan pisau. Kau main-main secara berlebihan? Ah, anak ini tersenyum. Supek terlalu membesar-besarkan suhu. Memang pisau di tanganku tapi tentu saja tak ku pakai untuk menyerang karena ku pergunakan untuk mengerat mangga muda. Mangga muda lukong hwasyo tiba-tiba mengerut ken-kening. Semua tanaman di sini yang masih hijau tak boleh dipetik, Cik An. Harus tunggu sampai masak dan baru setelah itu dibagi-bagikan. Aku hanya memetiknya sebuah saja untuk kemakan dengan garam. Perutku lapar. Apakah kau belum makan? Hektometer bengkong hwasyo menjadi merah mukanya. Makan minum muridku urusanku, Suheng. Bukan urusanmu. Kalau Cik An ingin mengambil sebuah mangga muda tentu karena keinginannya sebagai anak-anak saja, bukan karena lapar. Kalau begitu dia bohong. Muridmu harus diajar bicara jujur, terus terang. Itu pun urusanku, Suheng tak usah ikut campur. Baik, maaf, Sute. Aku kesini bukan untuk bertengkar, melainkan melapor tentang sepak terjang muridmu ini. Cik An mulai berlebihan dan kau harus mengawasi tindak tanduknya. Betapapun anak kecil tak boleh main-main dengan pisau untuk mengancam orang lain. Baiklah, aku menerima laporanmu. Dan apa yang sekarang kau inginkan?